Pemirsa selama beberapa hari berturut-turut dataran tinggi dieng di Banjar Negara Jotegah mengalami fenomena embun es atau salju dieng dengan suhu udara turun hingga mencapai minus 1 derajat. Ya meskipun fenomena ini menarik minat banyak wisatawan, akan tetapi dampaknya sangat merugikan bagi para petani kentang yang mengalami kerusakan tanaman dan gagal panen. Embun es atau dikenal juga dengan sebutan embun upas muncul di pagi hari antara pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi. Suhu terendah yang tercatat dalam sepekan mencapai minus 2 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi akibat penurunan suhu yang ekstrim di kawasan dieng Jawa Tengah. Fenomena embun es ini menarik bagi banyak wisatawan yang penasaran dengan keunikan salju diek. Namun bagi petani kentang, suhu ekstrim dan embun es menjadi ancaman serius untuk tanaman kentangnya. Seorang petani asal desa Dieng Kulon, Kejamatan Batur, Banjar Negara, Jawa Tengah. Puluhan petak tanaman kentangnya yang sudah berusia 50 hari tanam, rusak layu dan mati akibat penurunan suhu ekstrim dan diselimuti embun es. Mati, keseng itu. Daunya kena layu gitu Pak? Layu, seperti diguduk lah. Seperti direbus. Ya direbus, direbus. Ya kalau total itu 50 enggak tumbuh lagi. Kalau yang masih di bawah umur masih tumbuh. Tapi kalau enggak ada susulan. Kalau ada susulan ya sudah. Mati ya Pak? Habis semua, habis total-tahun. Petani kentang dipastikan mengalami gagal panen dan harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Para petani telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak embun es seperti penyemprotan. Namun usaha tersebut terbukti tidak efektif. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Nur Din Ozi, ANYUS, melaporkan.